Ada kemungkinan gak sih Kang, Bang, Cawagupnya ini tuh dari plusnya KIM gitu, karena ada beberapa partai kan yang mau masuk nih di KIM, salah satunya kan yang ditanggungkan TKS. Saya kan ngomong kemarin bahwa ada KIM plus, tentunya kalau ada KIM plus yang bareng di Pilkada DKI, tentunya kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan wakil dari partai koalisi yang sekarang, itu KIM plus itu tentunya ada. Nah, siapa yang kemudian nanti akan dipilih untuk mendampingi Pak Rituan Kamil, kita tunggu aja, ya mungkin waktunya tidak terlalu lama, sudah bisa disampaikan ke publik. Pak Rituan Kemarin kan disebutkan bahwa Pak RKI ini sudah disepakat oleh KIM plus, artinya berarti memang sudah ada komunikasi dengan partai-partai KIM plus soal pari-partai? Ya kita tentunya kalau ngomong sudah ada KIM dengan plus, tentunya kan sudah ada komunikasi dengan partai yang tadinya di luar KIM yang sekarang bersama-sama dengan KIM. Nah, apa itu komunikasinya? Mohon bersabar, ada waktunya. Itu tawasnya juga salah satunya untuk mendampingi Pak Rituan Kamil, karena kemarin ada komunikasi ke PKS gitu, nah salah satunya apakah menaruh untuk jadi calonnya? Saya nggak ngomong, komunikasinya ke PKS saja, kan kita komunikasi dengan partai-partai politik seperti Nasdem, seperti PKB, kita juga ada komunikasi dengan P3, ada juga komunikasi dengan Perindo, ada semua kita komunikasi. Untuk fix-nya ini siapa aja sih nanti yang akan bergabung ke KIM plus ini? Tunggu, sehari dua hari. Sari-sama!